Baik, berikutnya juga masih seputar perkembangan kasus COVID-19. Pemirsa, jumlah pasien meninggal dunia akibat COVID-19 di Indonesia ini terus bertambah. Berdasarkan data per Kamis 23 Juni kemarin, ini tercatat sudah lebih dari 4.000 orang yang meninggal dunia. Ya, diperoleh setelah ada penambahan pasien meninggal dunia sebanyak 117 orang. Secara keseluruhan, jumlah kasus COVID-19 di tanah air telah mencapai 93.657 orang. Jumlah ini menyusul setelah adanya penambahan kasus positif sebesar 1.906 orang. Sementara penambahan pasien yang sembuh mencapai 1.909 orang. Sehingga jumlah mereka yang sembuh seluruhnya kini mencapai 52.164 pasien. Provinsi Jawa Timur masih menduduki peringkat tertinggi kasus positif corona dengan jumlah 19.450 orang. Disusul kemudian dengan DKI Jakarta, yakni sebesar 18.068 kasus positif. Sementara Sulawesi Selatan berada di posisi ketiga dengan jumlah kasus positif 8.527 orang. Dari data ini kita bisa melihat bahwa COVID-19 masih terus menjadi ancaman serius. Anda yang bekerja di perkantoran, khususnya di Jakarta juga harus ekstra hati-hati. Sebab perkantoran menjadi kluster baru penularan COVID-19. Menurut Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, ada sejumlah perkantoran di ibu kota yang sudah melaporkan karyawannya terpapar corona. Untuk itu, tetap waspada dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih telah menonton!